Gak kerasa udah 3 hari ini, gue udah gonta-ganti custom rom sebanyak 12 kali bun. Dan akhirnya gue harus berhenti di custom rom land 8.OS Android 9. Sebenernya banyak sekali custom rom yang seharusnya gue share. Tapi sebagian custom rom itu hanya ngasih kepastian yang tidak pasti bun. Nah video sekarang gue bakalan share dan review sebuah custom rom yang bernama land 8.OS Android 9 unofficial. Nah sebelum lanjut ke videonya, mendingan kalian cuci tangan dulu. Cuci kaki dulu, cuci muka, cuci ketek, cuci piring, dan cuci baju. Ya cuci aja semuanya bun. Cek tes 1, 2, 3. Oke bun, kembali lagi dengan Mamang John disini. Manusia yang paling tampan di kosan putri. So, di video kali ini Mamang John mau share dan review sebuah custom rom yang bernama land 8.OS Android 9 unofficial. Nah setelah Bang Ojan mengembara di dunia custom rom, menembus lautan, mendaki dua gunung, dan menyeberangi rumput hitam yang sangat angker. Akhirnya Bang Ojan berdiri sejenak di rom yang paling fenomenal ini bun. Bener banget bun, custom rom apalagi kalau bukan sebuah custom rom yang digemari para user gaming termasuk Ana dan Ente. Nah spesifikasi dari custom rom ini adalah land 8.OS Android 9 unofficial, build 7 Januari 2020. Nah custom rom ini menggunakan kernel custom yang bernama OniChan Kernel R3+. Ini adalah stock kernelnya, dengan tingkat keamanan patch tanggal 5 Desember 2019. Kalau misalkan membahas tentang tingkat keamanan patch, Bang Ojan tidak terlalu peduli, soalnya tidak pengaruh apa-apa. Nah karena rom ini jenisnya unofficial, jadi memang agak sedikit susah untuk mencari linknya bun. Ibaratkan ya, kita nyari sebuah link film action yang dibintangi dua pemeran utama saja. Ya kalian paham lah. Jadi link untuk hape lain di luar lavender, kalian bisa nyari sendiri di mba google. Karena link yang Bang Ojan cantum di kolom komentar, itu cuma bisa dipakai untuk device lavender saja bun. Gak mungkin kan, Bang Ojan nyantumin link official di video unofficialnya, ya nanti malah nyasar. Intinya ini adalah gambaran dari custom rom land 8.OS Android 9 unofficialnya, jadi NTNT bisa menilai masing-masing bun. Oke, gak suka banyak pacot, mendingan langsung aja kita bahas bun. Nah custom rom land 8.OS Android 9, ini adalah custom rom berbasis CM, atau biasa kita sebut dengan Cianong Cane Mode. Nah custom rom basis CM adalah sebuah custom rom yang paling ringan dan paling sedikit fitur tambahannya, dibanding rom basis yang lain bun. Karena rom basis CM mengutamakan kinerja dan performanya dalam pergamingan ataupun skor antutu. Karena semenjak didirikannya basis CM, memang tujuannya adalah performa. Nah kalau misalkan nih, kalian pengguna hape root dari zamanan permen cokor harga 100 perak, mungkin kalian pasti kenal dengan custom rom yang bernama Cianogen Mode 9 edition. Kalau misalkan untuk scrolling-scrolling riak mah benar-benar cepat banget, kagak mampat sedikit pun. Soalnya ya, kalau misalkan sebuah custom rom yang emang berat, disaat kalian scrolling sebuah tulisan yang lumayan banyak, si layarnya itu agak sedikit bergetar dan agak sedikit goyang domret bun. Nah custom rom ini menggunakan GPU driver versi 3.31 dan berjalan di Open GLS 3.2. Nah di video sebelumnya kan Pak Ojan udah pernah share tuh, sebuah custom rom yang bernama Series OS Android 12. Dan di custom rom tersebut, Pak Ojan belum memasang aplikasi pihak ketiga, hanya memasang aplikasi AIDA64 dan aplikasi thermal throttling. Nah setelah Pak Ojan cek di bagian penggunaan memori ram, ternyata sisa memori ram hanya 721 megabytes aja bun. Sedangkan di romland egos android 9 ini, ram yang tersedia bisa mencapai 1337 megabytes. Sedangkan di sini Pak Ojan sudah memasang sedikitnya ada 20 aplikasi pihak ketiga, termasuk game. Jadi perbedaannya juga, itu sudah benar-benar jauh banget bun. Nah di custom rom land egos android 9 ini, Pak Ojan gak mengalami bug atau error sedikit pun. Semuanya normal jaya dan kagak ada kendala sama sekali bun. Padahal nih ya, custom rom masih CM, terutama di custom rom land egos ini. Biasanya sering error di bagian jaringan, terus wifi, hotspot, radio, dan beberapa masalah dengan internet. Tapi untuk di versi yang sekarang, itu dijamin aman bun. So, di sini Pak Ojan ada beberapa tes untuk custom rom ini bun. Dari mulai tes thermal throttling, terus tes antutu 3 dimensi, dan tes game. Nah, untuk tes antutu 3 dimensi, Pak Ojan menggunakan versi lama. Alasannya lebih mudah, lebih simple, dan lebih detail skornya bun. Soalnya untuk antutu 3 dimensi yang versi terbaru, itu grafisnya terlalu tinggi dan diluar dari grafis game jaman sekarang bun. Oke, sekarang kita berangkat tes custom rom land egos android 9 unofficial. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!